Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, Pasal 16. Kata-kata terakhir dari Paulus. Aku mau supaya kamu dapat mempercayai Febe, saudari kita seiman. Dia adalah pelayan khusus Jemaat di Kengkrea. Aku meminta kepadamu untuk menerimanya dalam Tuhan, seperti yang sepatutnya bagi umat Allah. Bantulah dia dalam semua kebutuhannya. Ia sendiri telah banyak menolong aku, dan juga telah menolong banyak orang. Sampaikan salam kepada Priscilah dan Akwilah. Mereka bekerja sama dengan aku dalam Kristus Yesus. Mereka mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan hidupku. Aku sangat berterima kasih kepada mereka. Dan Jemaat-Jemaat dari semua orang yang bukan Yahudi juga berterima kasih kepada mereka. Sampaikan salam juga kepada Jemaat yang berkumpul di rumah mereka. Sampaikan salam kepada temanku, Epinetus, yang terkasih. Dialah orang pertama di Asia yang menjadi pengikut Kristus. Sampaikan salam kepada Maria. Ia telah bekerja keras untuk kamu. Sampaikan salam kepada Andronikus dan Yunias. Mereka adalah keluargaku dan menemani ku di penjara. Mereka adalah pengikut Kristus sebelum aku. Mereka adalah orang penting yang diutus Kristus untuk melakukan pekerjaannya. Mereka adalah orang percaya sebelum aku. Sampaikan salam kepada Ampliatus yang ku kasihi dalam Tuhan. Sampaikan salam kepada Urbanus, teman sekerjaku untuk Kristus. Juga sampaikan salam kepada temanku terkasih, Stachis. Sampaikan salam kepada Apeles. Ia telah dicobai dan terbukti bahwa kasihnya murni kepada Kristus. Sampaikan salam kepada semua orang dalam keluarga Aristobulus. Sampaikan salam kepada Herodion, keluargaku. Sampaikan salam kepada semua orang dalam keluarga Nargisus yang ada dalam Tuhan. Sampaikan salam kepada Trivena dan Triphosa. Perempuan-perempuan itu bekerja dengan giat untuk Tuhan. Sampaikan salam kepada temanku terkasih, Persis. Ia juga telah bekerja keras untuk Tuhan. Sampaikan salam kepada Rufus. Ia adalah orang yang sangat khusus bagi Tuhan. Sampaikan salam kepada ibunya. Ia adalah seperti ibuku sendiri. Sampaikan salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara seiman yang ada bersama dengan mereka. Sampaikan salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus, dan saudarinya, serta Olimpas, dan juga untuk semua umat Allah yang bersama dengan mereka. Jika kamu bertemu, Jika kamu bertemu, Orang semacam itu tidak melayani Kristus Tuhan kita. Mereka hanya melakukan hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Mereka mengucapkan kata-kata yang indah hanya untuk membohongi orang yang tidak jahat. Semua orang percaya telah mendengar bahwa kamu sangat patuh. Jadi aku sangat bersuka cita karena kamu. Tetapi aku minta supaya kamu bijaksana terhadap semua yang baik dan kamu tidak mengetahui apapun yang jahat. Allah sumber damai sejahtera akan segera menaklukkan setan dan memberi kuasa atasnya kepadamu. Semoga Yesus, Tuhan kita, memberikan berkat kepadamu. Timotius, temanku sekerja, menyampaikan salam kepadamu. Juga dari Lukius, Yason, dan Sosipater, keluargaku. Aku tertius, aku yang menulis semuanya ini, yang dikatakan Paulus. Aku menyampaikan salam kepadamu dalam Tuhan. Bayus mengizinkan aku dan semua jemaah di sini menggunakan rumahnya. Ia juga menyampaikan salam kepadamu. Erastus dan saudara kita seiman kuartus menyampaikan salam kepadamu. Erastus adalah bendahara kota di sini. Semoga Tuhan kita, Yesus Kristus, memberikan berkat kepadamu dan menyertai kamu semuanya. Amin. Kemuliaan bagi Allah. Allah lah satu-satunya yang dapat membuat kamu kuat dalam imanmu. Allah dapat menggunakan kabar baik yang kuajarkan untuk membuat kamu kuat. Yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus yang ku ceritakan kepada orang. Kabar baik adalah rahasia kebenaran yang telah dinyatakan oleh Allah. Rahasia itu tersembunyi sejak semula. Tetapi rahasia kebenaran itu sudah dinyatakan kepada kita dan sudah dinyatakan kepada semua orang. Itu dilakukan melalui yang ditulis oleh Nabi-Nabi. Itulah yang diperintahkan Allah. Dan rahasia kebenaran sudah diperkenalkan kepada semua orang supaya mereka percaya dan taat kepada Allah yang hidup selama-lamanya. Kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Allah yang penuh hikmat melalui Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah menonton.